Tapi lu pernah denger kan jokes itu kan, kalau botak di depan, itu sering mikir, kalau di belakang, pintar, pintar, profesor kan di belakang Kalau ini rata, dia pikir dia pintar Ini kata dia, dia lebih pada mikir daripada berucap Dia ekspresinya juga lucu banget sih Iya, dia kebetulan dikasih Banyak yang bilang film Dono Iya, bener ya Film Dono Itu sampai kita selidikin Kalau sekarang kan orang gak ada yang ngomong gue, Dono, Dono Dulu, zaman kita bertiga, manggil kasino, Dono manggil gue Dono, Dono, Dono Sampai kita selidikin Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyari Masuk bandara Masuk bandara Sekarang Menyata Ini dia Yang berbeda Seputamanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa? Vincent dan Desta Vincent Desta Dan hadirlah disini Om Indro Warkop Yeay Udah mau mulain nih? Udah Oh iya Biasa tamu yang ngomong gitu ya Om Indro terimakasih banyak Sebuah kehormatan Ini kehormatan banget ya Legenda loh ini Siapa yang gak nonton Warkop coba Hmm Legenda Legenda tuh Koping Hood tuh legenda Ya makanya kita kan equal Sama kita sama Oh siap-siap Oke oke Itu udah kakek gue ya Ini legendanya langsung dulu tuh gue Waktu kecil bener-bener Bokap gue Pasti setiap ada film Warkop keluar Itu gue nonton di Linggarjati dulu Oh belakang rumah gue Belum Apa di Kayu Putih Kayu Putih iya Kan Linggarjati siap ada film Warkop keluar Itu gue pasti ngantrinya panjang banget Bener Bokap gue tuh kurang ngantri Tapi paling mendingan sih tuh Dibanding misalnya di Senen dimana Di situ paling mendingan Iya makanya gue selalu nonton disitu Gak pernah kelewatan satu film Warkop keluar Pasti langsung ngantri Dan sekarang orangnya disini bro Nah tapi kita sering ngobrol ya Om Indro juga beberapa kali ke Tonight Show Iya Apa ya Banyak setiap ngobrol sama Om Indro Selalu ada insight baru Iya Selalu ada ilmu baru Selalu ada wawasan baru Itu yang sangat menyenangkannya Bahwa Sekelas Om Indro tidak pelit untuk share Share apa yang Om Indro punya Gua bahkan gak tau bahwa itu Gua bawa itu share apa engga Gua bahkan gak tau Iya tapi yang kita dapatkan itu kan Dapatkan sesuatu Iya bener Selalu ada sesuatu gitu Dan menyenangkan Gua suka curiga kalo dia udah mau lah Okein gue gitu ya Gua pengen tungguin belakang Buru-buru Biasanya sih jatohin lagi tuh terkira tuh Iya Gua sebenernya sama dia nih Lu pernah sama legenda gitu Oh gitu ya Karena kan gua juga suka sama anak Oh iya Aduh Wih Gua nerang Dulu gua ngomong kocok Oh iya Baru ngeblend Gua pernah Ada satu hal Buku Kopi Ngokor Dulu semua kayak ini baca itu ya Iya Dan itu membuat lupa segalanya loh Dulu Kayak termasuk Narkoba juga tuh Oh sempet narkoba Om Indro Itu kayak narkoba Itu kayak narkoba Itu kayak narkoba Nah jadi Kan dari kecil udah badeng banget Gua udah ngerokok gitu Baca itu tuh Buat tidur Lu nyari yang jorok-joroknya ya Iya kan Sukaan di jorok-joroknya soalnya tuh Iya Dewi Kwan Im Cui Im Cui Im Bahkan lu gak tau Gua gak pernah baca Menurut Gatau ini merti kebakar Kebakar kasur gua Tapi gua tinggalin Gua disuruh makan Makan Tapi habis baca buku Kopi Ngokor Kamar gua berasa Berasa Bisa berasa keluar gitu Dan katanya tetep tidur disitu Katanya Gak Jadi sempet kebakaran tuh Kebakaran Kasur kebakaran semua Sambil baca Kopi Ngokor Ngerokok Terus Maksudnya lu nyalain Oh kakek gua gitu Om Indro Lu kenapa jadi berkesimpulan dengan Berkesimpulan dengan Ini gara-gara Gua baca Kopi Ngokor Terus kebakar Kesarnya lu nyalain keluarga gua dong Loh Tapi kan gua belum tau itu keluarga lu Ya sekarang kan Tapi lu tau sekarang nih keluarga gua Tapi lu baru sana ngomong Sekaranya gua ceritain Waktu itu gua belum tau Gika pikirnya begitu ya Gada yang berani nih Gak ada 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 yang berani Gua takut gua takut jujur aja Ag media Kan waktu itu belum pandemic Gak usah jauh jauh Gue jauh Ngobrol sih ngobrol Ini ngobrolin segini Jadi deket Wow Bung Vincent Bung Vincent, Bung Yan Ini deket nih kan Kalau lebih deket lagi bukan ngobrol Namanya bisik-bisik Humor Bapak humor Kita tarik ke belakang Om Indro kecil Minatnya apa sih Seorang Indro kecil waktu itu Menggambarkah, main musika Sekitar umur berapa Dari kecil lah Om Indro SD lah SD gini Di Jakarta Di Jakarta, aku lahir besar di Jakarta Aku anak seorang pejabat negara Aku anak seorang periwara tinggi Aku tinggal di Menteng Tapi Ini kalau SD Gue hidup amat Sangat sederhana Di rumah makan Padang tuh Karena gini Waktu itu kan belum ada dong Oh, Restoran Padang Namanya sederhana Gue ngomongnya ke lu aja Ini kalau gue serius Dulu cuma pagi sore Dulu Pak Bahkan belum ada Restoran Padang Oh Restoran biasa? Restoran Minang Jadi dulu Itu walaupun tinggal di Menteng Tapi sangat sederhana Nah, jadi gini Ba'be gue tuh sebetulnya Seniman juga Apa? Om Indro, dia Jadi ini kan kalau bicara SD Antara Ada, masih ada ba'be gue Sama udah gak ada ba'be gue Ba'be gue tuh Misalnya ya Lu pernah denger rewok BKAK gak? Itu happening banget Lu pelawak Oh, enggak Dan macam-macam Nah, BKAK itu dibuat oleh ba'be gue Karena ba'be gue meledak-ledak Menger keseninannya Jadi, badan kesenian Angkatan kepolisian Dulu masih angkatan Nah, itu-itu ada rewok gitu Itu lucu, itu happening banget Rewok dari rewok Rewok yang rewok ponorogo itu? Bukan Rewok yang Sunda Bagaimana cara meyakinkan dia Lalu kan temennya Bagaimana cara meyakinkan dia Bahwa dia tidak selalu tahu Macem-macem Mampus Udah 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 habis itu dia Ya udah, jadi itu kan lucu-lucuan Jadi, gue di Waktu jaman ada ba'be gue Aku hidup diantaranya Dengan Disiplin yang ketat Gue lihat ba'be gue ke kantor Masuk ini juga Ajudan hormat dulu Supir hormat dulu Gue apa-apa ingin tuh Jadi begitu Jadi kadang-kadang Kalau gue sekolah Ikutan sekalian berangkat gitu Ba'be gue kenapa punya mobil Mobilnya mobil dinas itu Jadi Dimasuk gitu-gitu Gue padahal mau ikut sekalian Gue mah mau langsung masuk Hormat dulu Iya, gue juga Kayak gitu Jadi lu tahu dong Minat gue mungkin ke polisi tentara gitu Disamping itu Gue juga ngocol dari kecil katanya Seneng niru-niruin orang Ada aja orang yang misalnya Terus gue Tora Kayak Tora Gue juga gitu sebetulnya Oh ada Toret 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 Jadi gue suka gitu Gue colek emak gue Kayak gitu Gitu-gitu Jadi ini anak Impresonate Impresonate Gitu-gitu Jadi itu Tapi setelah Ba'be gue meninggal Kemudian Nyak gue kan harus survive Sementara ba'be gue juga orang yang lempek-lempek banget kan Nggak punya rumah Nggak punya apa Dan dia nyicil rumah Negara itu pun Karena disetujui oleh Bung Karno gitu Nah oke Dia Apa Nyak gue nerusin Dan memperbesar cateringnya Sampai akhirnya sebetulnya Kalau gue boleh banggain Almost the biggest lah Di Jakarta Gitu ya Bahaya sidang Sekalian itu Ba'be Nyak gue yang pegang Nah Disitu Tapi kan perjuangan kan Gue itu Indro kecil Umur alas 5 SD Itu gue berangkat Jam 4 pagi Belanja Nyak gue masih masak sendiri ya Belum punya chef Belum punya koki Banyak Tapi nyak gue sendiri chef Soalnya Jadi Berangkat tuh Ke pasar Dulu Pasar bukan Belum ada yang Soalayan Masar becek Semua Lu sendiri Iya Gue sama Sama Supir Berarti gak sendiri dong Tadi gue nanya sendiri Iya Sama supir Itu gak sendiri Lu sama supir Kan elu Kok gimana Lu sendiri Iya gue sendiri Iya Sama supir Kan elu Lu nanya Coba Gue tanya ya Lu nanya Lu sama siapa sendiri Iya Lu sendiri Lu gak pake ngomong Sama siapa Tadi Lu sendiri Iya Gue lahir sendiri Di Jakarta Iya gue tau Lu sendiri Lu bilang Iya Sama supir Lu gak sendiri Lu pernah jidat lu Becap tengkorak gak sih Coba Mindro Lu mau cap tengkorak Ke Pewarko Coba Kalau mungkin Om Mindro lebih jelas Coba gini Atau ini Atau kalau mau nasionalis Yang ini Kalau mau rada anak motor Yang black angels Jadi itu Belanja ke pasar Jadi gitu Jadi Gue kecil itu Lo gak manja berarti ya Sebelum itu Gue masih Ada kiblat Orang tua gue Tetapi juga Komedinya Kuat Karena Ternyata Bokap gue juga Buktinya bikin Rauk Ada jiwa seninya Nah setelah itu Terus kemudian Gue bener-bener dilatih Dari kecil Kesederhanaan gitu Bahwa semuanya Harus berjuang Semuanya harus Pelajari Hidup ini belajar Hidup ini berjuang Hidup ini ada resikonya Kayak gitu Nah itulah Dimulai dari Indro kecil Nah dari mulai Gue dipegang Emak gue Ya itu Gue gak ada pikiran Apa-apa Lu pengen jadi apa Seenak-enak jidat Berarti keinginan jadi Polisi Menjadi menteri Menjadi ini gitu Saya enak-enak jidat Tapi Polisi udah gak ada tuh ya Itu baru mulai Ada lagi SMA Sempet daftar gitu gak? Sempet Akpol Jadi gini Gue waktu kelas 1 Mau naik kelas 2 Gue ada Gue kan anak baik-baik banget Karena Jadi ada satu guru Yang kalau dia naik paspal Gue keluar nih Gitu Baik banget Gue kan maunya tetap paspal Gue mau ke Pak Kabri Gitu kan Dikasih liat lah Ada Babi gue Manyak gue tuh romantik banget Jadi Dia selalu bikin dairi Babi gue kan Kepala Salah satu kepala Dairi Kepala Bin lah Kalau sekarang Bukan kepala kereta ya Kalau sekarang Bin lah DPKN dulu Namanya Dinas Pengawas Keselamatan Negara Dulu kan Jadi sering pergi Tapi dia selalu bikin Di dairi itu Nanti sampai rumah Suruh baca Gini Gak usah gitu-gitu Yang ganyakan sweet Lu terusin gak itu sama Setelah lu menikah Kayak gitu juga Gue nulis aja baru bisa Gue SMA Gimana gue terusin Terus? Terus Kayak gitu Itu disitu gue baca Jangan biarkan Aku tauin lu pengen banget Jadi Militer Bagaimana aku pengen Gue keluarga gue 70% militer 80% militer Babi gue militer Adeknya militer Meninggal PKI Madiun Dihajar sama PKI Madiun Adeknya perempuan Satu-satunya gak militer Dapat militer Suaminya Iya suaminya Biasanya gitu emang Apalagi Orang Banyumas Ya gue kan Orang Banyumas Ya kan baru-baru-baru Orang Banyumas tuh Kayak jamur Dimana-mana ada Di angkatan apa aja Gak ada Itu bener Kenapa? Karena mereka targetnya satu Itu jelas banget Wing Wing Oh Makanya dia Kalau gak angkatan darat Angkatan laut Angkatan udara Polisi Kalau gak Pegawai kereta api Ada wingnya Ada wingnya Di Holly juga ada wingnya Wing Terus Terus Militer Bukan Polisi Angkatan Pol Karena akhirnya Kan gue tadinya udah gak berminat Akhirnya gue masuk sos IPS Iya Suatu saat pas 76 itu gue lulus Dibuka pendaftaran dari IPS sama polisi Gue nyoba Terus? Nyoba Lulus-lulus terus Tapi ketahuan emak gue Oh Balik loh Balik Oh nyokat gak setuju? Gak gue kan udah dikasih tau Eh Eh Lu pada nyebak bagus dia Hei Gue malah gak tau ada dimana Di mana ini Diary Diary Jangan biarkan dia jadi Militer Ada Tidak Tidak Saya Ini Tepatnya nih Tepatnya Gue bingung Babe gue meninggal tahun 1968 Belum Morde baru Saya gak mau dia Tergilas Apalagi terbawa arus Wah Dicoba babay gue tahun 1968 Tuh ngomong gitu Visioner sekali Iya Ditarik akhirnya lo gak boleh Coba kalo gue jadi Polisi emang kayaknya Pangkat gue tinggi Ya kan Tapi kalo lu mah orangnya ini Apa tuh? Indro Warco Gua tungguin Gua tungguin lo mau ngapa Ngapakan Tapi om Indro gini ya Tapi jiwa pemimpinnya dia ada loh Ya maksudnya ini orang jiwanya Kayak di Warco Pun gue rasa pemimpinnya om Indro dong Enggak aku justru pelaksana Jadi gini Pemimpin di Warco Itu kalo boleh dipisah-pisah ya Kasino Kasino tuh leadernya banget Kasino penentu arah kita Makanya gue percaya bahwa Sampai sekarang kita masih eksis Itu salah satu strateginya kasino Diantaranya ya Apa yang strateginya? Diantaranya misalnya Film Walaupun kita waktu itu Hebat-hebat ya Kita gak mau Kita tetep dua aja Gak usah lah kita Kita mau kaya raya langsung Terus kita manage duit kita Apa kita mau Tetap menjadi seniman yang terus Langgang Tetap ada Akhirnya kita pilih yang itu gitu loh Konsekuensinya apa? Setahun dua aja film Lu gimana lu Ngata-ngatain Soeharto serakah Lu sendiri serakah gitu Jadi ada biasnya gitu Iya, iya, iya Kita takut bias Tapi kenapa setelah itu Warcoop ke sinetron om Indro? Ini termasuknya gue Sebagai penggemar Warcoop Enggak ada Lu boleh percaya boleh enggak Ketika kita terakhir sebelum sinetron Tinggal Warcoop film Sementara orang semua Orang film teriak-teriak Wah, jadikan Minta ada statement Soeharto lah apa Jadikan film nasional Film aja mati? Mati 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 bener tuh? Udah enggak bisa nanya ya Kalau enggak tanya Mbak Benya Itu mati sama sekali Kenapa? Karena orang yang tadinya teriak-teriak film nasional Mereka semua pindah ke sinetron Tinggal Warcoop Bener-bener tinggal Warcoop Sampai akhirnya kita Kampreti kita sendirian Ditinggal Berjuang sendiri Ya, ada satu hal yang kita enggak kepingin berjuang Kenapa? Ya itulah Sampai sekarang kayak misalnya Nanti gue ngomong ya Kenapa gue enggak pernah Percaya namanya Sumpah Pemuda sekarang ini Jadi ada satu hal Ada satu hal yang gitu Orang teriak-teriak Tapi mereka lupa Kok Yang ngabisin Menurut kami ya, Warcoop ya Yang ngancurin film nasional adalah Ketika tidak ada sarana-prasarana film Bioskop Kenapa? Bioskop Karena film nasional tuh miniknya menengah bawah Pak Ya Menengah bawah pada saat itu Pada masa itu ya Kita riset semua Mengenai itu Ya Mementara bioskop semua dihancurin Dibikin mall Diancurin Dibikin ini Diancurin bioskop Bioskop-bioskop yang kelas bawah Apalagi Matiin semua Tersisa yang revoli gitu-gitu Ah Itu yang Mulia Agung Mulia Agung Itu Kita nyebutnya kapal keruk Pak Wah itu pendapatan Film disitu Gila-gilaan tuh Gede banget Tapi kan akhirnya Warcoop main sinetron kan? Nah iya setelah itu Karena Ya udah kita sebagai Protes sama keadaan gimana Ya udah lah Kita ikut ke sinetron Ya Ya Selesai film nasional kali Wow Selesai gak ada Nol Pak Selesai Tadinya masih ada yang Bareng Warcoop kericik-kericik yang bangsa Filmnya cuman 10 biji Cuman 10 copy gitu Jadi dia gantian di mana-mana Kalau Warcoop kan modelnya 200 copy Segala macam seluruh Indonesia Walaupun tetap gantian gitu Ini kan yang cuman 10 copy Ya udah lah dia cuman di pikir Dulu sistemnya royalty ya? Enggak ada Beli putus Enggak ada beli putus semuanya Hah? Satu film beli putus Iya Kenapa dulu apakah memang tidak Mencoba untuk Enggak ada Enggak lah sih Bagaimana kita buat royalty Alasannya apa? Artinya gini Lo boleh ngomong royalty Kalau lo jelas perhitungannya seperti apa Kan gitu Misalnya nih Oh ini hitungannya gak jelas ya? Enggak jelas Di Indonesia itu Yang perhitungannya jumlah penonton Cuman Jakarta Daerah-daerah gak? Selebihnya kistru Satu Kedua Bagaimana mau tahu Secara statistik Kalau peredarannya aja orang lain Dulu gak ada Pak Gue produser Enggak boleh edar sendiri Pak Harus lewat distributor Distributor ada Jawa Timur Jawa Tengah Jadi ini sendiri-sendiri Jadi gak kelacak ya sebetulnya Enggak kelacak Jumlah penonton Enggak kelacak Gua pernah Mahasiswa gua kepengen bikin Marketing setahun gua Tertuda Gak ketemu-ketemu marketing film gua Bikin Bikin Apa Akhirnya gua produksi Gua roba produksi Produksi dalam waktu sebulan Gua japon Gitu kan Oke Balik lagi soal WarCop dulu awal Awalnya sebagai penyiar Prambos ya Berarti ya Om Minro ya Karena memang dulu di Prambos Itu kan memang rumahnya Om Minro Di daerah Prambos Prambanan, Borobudur, dan sekitarnya Ya jadi Prambos itu Sebetulnya nama sebuah RT Singkatan nama jalan Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya Karena ada sebagian di Ponkurun Sama sebagian proklamasi Nah itu Jadi penyiar Jadi Siaran dulu Atau memang udah ada Prambos Atau memang udah siaran dulu sebelum Akhirnya baru jadi ada Prambos Enggak Enggak Jadi WarCopnya WarCopnya enggak WarCopnya Prambos duluan Prambos itu ada dari tahun 67 Itu masih Udah PT, PT Prambos? Belum PT Prambos itu baru tahun 70 Berarti masih radio-radio gelap ya? Radio gelap Amatir dulu Amatir Nah sebelum itu amatir Terus Akhirnya diamatirkan benar-benar Dengan mereka semua harus tergabung dalam orari Jadi dikontrol sama wilayah telkom lah ya Sama orari Orari Nah di situ Orari 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 Sorry Pemindro Kalo matenya udah gitu gue takut Dia kopis apa? Pemindro Kau kopi gue ya? Iya silahkan Gue takut kopi lo Enggak Itu kopi ngol kayaknya Itu maksudnya tadi Itu maksudnya Matenya kok ngul Iya 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 Ada lalernya ya? Gak apa-apa. Om Indro, ini kan? Justru yang bikin itu adalah, artinya kita toleransinya kuat. Dengan? Kalau ada lalernya, tetap kita minum, itu toleransinya kuat. Gak perlu harus dibuang. Kenapa? Dia makhluk hidup juga yang kepengen menikmati. Tapi kakinya abis megang tai. Hah? Om Indro kan abis dari tai. Itu persoalan lain. Kan gue cuman bilang toleransi. Iya, iya, toleransi. Bukan kesehatan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Warkop, balik lagi. Oke, siaran di Prambors bertiga langsung atau berapa? Belum. Jadi dulu, tahun 1973 nih, adalah dulu kan mahasiswa UI bikin perkampungan. Itu sebetulnya konsolidasi untuk demo besar-besaran anti Jepang sama Taman Mini. Oke. Taman Mini kan tuh sebetulnya miliknya, tau kan? Sekarang baru diambil alih itu kan? Belik keluarga cendana. Yang sebetulnya ngambil idenya dari Filipin. Miliknya Imelda Markos. Gitu. Kayak gitu. Kalau yang Jepang itu kasih apa ya waktu itu? Ya, kita tuh cuma-sumah Jepang. Kita cuma-sumah Jepang. Semua jadi kita secara etonomi. Itu Jepang. Belum. Belum. Waktu itu belum. Artinya gue belum pernah nonton. Belum pernah nonton yang Jepang gitu ya. Kan dulu belum ada video. Iya. Masih 8 mili. Belum keteknya masih lebat. Iya, masih 8 mili. Belum keteknya masih lebat. Eh, dibilang. Video juga masih sebagian. Belum keteknya. Gue seneng nih dia tahu nih. Tapi, Om Indro menikmati. Lihat ketek lebat gitu. Dulu semuanya menikmati. Itu kalau misalnya maaf ya. Cuma sedikit aja kelihatan hitam di sini. Semua tuh. Anak laki semua. Begitu saling tengok. Tapi kenapa ya? Trend dulu tuh kalau belum ketek itu bukannya nggak bersih aja gitu. Kenapa ya? Ya nggak tahu kan. Justru natural kan. Tapi kan lebat gitu. Aneh nggak sih Om Indro? Om Indro itu sendiri nafsu. Kalau gue sih. Gue nafsu. Oh iya? Suka gue. Bini gue. Aku lihatin ya. Eh. Kan pekaran nafsu kita selain jenis. Gue kan belum pernah dinyatakan sebagai LGBT. Ya. Ya. Gitu. Sorry kalau bininya Om Indro. Amal rumah lu juga? Iya. Gue suruh. Gue tumbuhin. Oh disuruh Om Indro? Iya dong. Kita harus bentuk dong. Ah bini gue gue suruh lah. Tapi kan percuma. Kalau bininya lu pakai jil bakal tutup semua. Ya kan malem gue buka. Kalau bininya gue kan you can see. Legbong. 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 Ya juga ya. Tapi kan di rumah kelihatan. Ha? Pakai hijab kan bisa. Kan di rumah kan buka. Ya kalau kayak gitu. Jadi bulu ketek. Ini tadi lagi ngebahas tadi. Gue baru ngomong kayak gitu. Iya UI. Susah amat lu. Ga usah tumbuhin lokasi. Bulu mata palsu disini. Kecil kecil. Terus gue nafsu lagi sih. Nah itu bagus tuh. Nah UI lagi demo besar-besaran. Ya. Itu adalah nih pembawa acaranya di Api Unggun. Dua nih. Kasino Menanu. Oh ya. Konseptornya. Badil. Badil. Nah diketemukanlah itu oleh seorang aktivis juga. Namanya Temile Sampura. Yang mana dia itu programmer radio Prambors. Oh. Wah ini seru nih kalau gue ambil di Prambors. Diambil lah mereka. Pertamanya ngomong soal pencipta alam. Ga happening. Dalam waktu itu terus langsung dirubah. Udah deh kita ngomong kayak di itu aja. Nyindir apa segala macem. Ya oke terserah. Gue omah kasih lu kebebasan disini sama Temi. Dibilang gitu. Dia juga aktivis. Buatlah obrolan di warung kopi. Kenapa? Karena di warung kopi itulah ada demokrasi. Oh. Itu. Filosofinya itu. Iya, iya, iya. Gitu. Terus udah ada om Kasino. Kasino. Nanu Rudy Badil. Om Indro udah ada? Rudy Badil jadi Bang Hole yang punya ini. Kasino menanu banyak deh nih perannya. Oh. Om Indro jadi apa? Belum gue. Tujuh lima. Tujuh lima. Tujuh lima masuk donok. Dia jadi selamat doang. Gak bisa jadi apa-apa. Dia emang udah medoknya begitu. Udah dikerok pake pisau emas juga gak bisa. Boro-boro cincin emas. Pisau emas dia gak bisa juga. Emang tetep medok gitu. Terus berarti om Indro paling terakhir? Nah terakhir. Gue juga masih SMA diambilnya. Kenapa? Dulu kan yang namanya amatiran kan gak setiap hari lengkap. Kadang-kadang badil sendiri. Ya siapa aja gitu yang bisa. Nah kalo lagi kayak gitu. Nah kalo lagi kayak gitu nganasem ya. Nah karena gue dikenal ngocol emang di RTC itu. Di radio segala macam. Karena gue kan sobol juga kan. Dipanggil lah nih selalu nih dari SMA kelas 1. Itu bantuin-bantuin tuh bantuin gitu. Tapi nyambung obrolannya sama? Nyambung. Ya karena kan gue penggemar dia dari SMP. Oh udah dengerin. Ya gitu kan. Udah nyambung. Sampai gue kelas 3 tuh hampir 2 tahun deh. Sampai kelas 3 SMA. Kasino bilang. Lu permanen disini. Oh gitu. Karena di panggung dia gak. Dia cuma bisa kasino sama Nanu. Mas Dono tuh kalo di panggung dulu. Karena dia tuh harus konsep. Dia textbook banget. Oke. Iya. Jadi gak bisa. Sementara dulu kan. Kayak stand up tapi gak nulis. Gitu. Kita kayak gitu. Sorry. Ini kita melencang sedikit. Berarti terjadi di film juga ya? Berarti kalo Om Dono itu dulu. Gak. Maka itu dia justru di film. Jaya dia. Karena itu kan konsep. Karena kan disiplinnya senario kan. Tapi gak improvisasi segala macam gitu gimana? Enggak. Dia enggak. Dia pasti akan improve di cerita. Sama kita juga kayak gitu. Jadi semua by script semua ya? By script. Bahkan Dono di panggung itu by script. Untuk Dono nya ya. Khusus untuk Dono nya bener-bener by script. Jadi gak ada tentukan-tentukan spontan gitu gak ada? Uhuy. Kadang-kadang ya. Udah jelas ngomong warkop. Spontan. Uhuy. Bukan masih ada. Udah jelas ngomong warkop. Uhuy. Spontan. Apaan itu berarti? Gue berhasil. Gue sebagai set-upper berhasil. Hei. 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 Tapi emang. Seneng banget gue udah lama gak ngelucu. Hei. Lo tuh ngapain aja lucu. Beneran deh. Hei. Lo tuh gue kalo liat lu karis. Gak lagi gak ada serius ya gue. Hei. Aura lo tuh udah lucu dari dulu. Aura apa Aurel lo tadi. Hei. Aurel. Aura. Oh Aura. Aura tuh bentuknya lucu. Hei. Berarti om Dono tuh serius banget orangnya. Vincent hai. Gue tuker jadi itu kan. Improvisasi. Desta hai. Hei. Kan udah nemu yang baru. Aduh dingin banget ini studio Desta. Lo gak tau dari tadi ini gue sendirian disini. Gue kedinginan. Saking kedinginan. Aduh gak bisa ngomongin gue. Aduh. AC aja ada. Uh ada. Empat. Ada empat begini. Studio macam apa sih nih. Yuk dilebain aja. Aduh tolong dong. Saya butuh kehangatan. Yang nikmat susunya. Mantap kopinya. Wah ini dia nih. Kopi ABC susu. Wah. Jangan-jangan ini emang disediain biar syuting. Sambil nikmatin kemantapan dari kopi ABC susu. Ayo para sucker. Ini. Ambil kopi ABC susunya. Sebelum lanjut syuting pada nih. Ya. Pada bikin kopi ABC susu. Biar lebih mantap kebersamaannya. Ya. Stol sekali. Yuk. Kita ngopi dulu. Seruputannya. susunya. Huh. Huuuh. Huh. Ngupi. Huuuh. Huh. Ihh hangat banget deh. Hmm. Tiba-tiba masih ga berasa begitu. Hahaha. Ini jadi lebih mantap kebersamaan kita para sucker sekalian. Yuk kita kopi dulu biar kerjanya tuh enak. Udah gausah dibuka. Hangat Vincent. Udah, ini karena kehangatan kopi ABC susun. Ini baru namanya nikmat susunya. Mantap kopinya! Berarti om Dono tuh serius banget orangnya? Amat sangat. Makanya dia kan dosen. Dosen aja killer lagi. Hah? Dosen killer? Kalau nih, almarhum Dono ini killer. Dono? Sospol? Nano itu, gue maaf, gue buka. Nano itu sempet ga lulus mata pelajarannya Dono. Oh, jadi dia ininya mahasiswanya? Wah, pernah. Oh, cewa banget Dono tuh. Ya kan Dono beda. Beda apa kan? Gue beda sama Dono Kasino 8 tahun. Oh, jauh ya? Jauh. Gue beda sama Nano 5 tahun. Temennya sendiri ga dilulusin. Temennya sendiri ga dilulusin. Gila. Gak lulus. Gila. Gak lulus. Dia ada sekali ga lulus. Bener. Oh, Dono makanya setelah itu abis itu. Lo mau ujian beneran ga? Ya udah, sekarang Markov berhenti dulu. Itu sampe begitu. Waduh. Berhenti dulu. Lo belajar. Dan gue sempet begitu. Ketika mahasiswa. Jadi kalau gue lagi mau ujian, mereka kan tau jadwal gue. Gue film sedikit aja. Jadi kalau lo liat film bertiga gue sedikit. Berarti lagi ujian. Itu lagi ujian tuh. Sama satu. Dia minta ruangan khusus buat Indro. Kalau lagi ga take, dia harus belajar. Wah. Dono Kasino menetapkan itu buat gue. Belajar di mana, Om Indro? Maksudnya ruangan itu Om Indro belajar sendiri? Ya, misalnya di rumah kan biasa ada ruangan. Ada ruangan. Untuk make up, segala gitu. Biasanya rame-rame. Nah ini tolong dimintain satu ruangan sendiri lah. Mau di pojokan, mau di mana kek. Gak usah tertutup juga gak apa-apa. biar dia selalu di sini. Dan gue gak berani ngelawan. Begitu gue gak take. Begitu gue gak lagi take, ya gue udah di pojokan. Belajar. Kayak gitu. Bener itu. Kalau Om Kasino juga keras? Oh, Kasino lebih. Kerasnya dalam artian temperamental ya. Kasino temperamental banget. Wah. Gue mana ngom. Kasino tuh kayaknya hidupnya lucu. Terus bercanda. Terus bercanda. Iya. Kalau sehari-hari bercanda gak dia? Sehari-hari? Iya. Ya gak selalu. Tapi mendingan daripada Dono. Kalau Dono tuh memang. Kaku lah. Kaku. Gini. Kalau misalnya gue lagi bercanda. Lucu-lucuan sama Kasino. Iya, iya. Lagi dong. Lagi dong. Jadi dia minta dihibur. Seorang Dono. Lagi diam. Lagi diam gitu. Ngelucu dong. Ngelucu. Dikini-gini, Nek. Ngelucu dong. Ntar kalau dia. Ngelucu dong. Ngelucu dong. Ngelucu dong. Ngelucu dong. Sementara kita ngeliat mukanya. Jadi kita udah ketawa ya. Iya. Bener. Mukanya kan udah humor banget. Kalau kamu di Wedang Jahe. Waktu itu di Krikas Jahe. Di Solo. Om Dono tuh di Solo ya? Aslinya Solo. Ngelangu dia. Nah gue ketemu Om Indro lagi. Wah gue dulu kan belum ada kamera ya. Om Dono. Om Dono. Wah pengen foto. Cuma nggak ada foto. Iya. Tapi kalau kedeketan Om Indro sama Kasino sama Dono. Paling deket sama yang mana? Lebih deket mana? Atau sama aja? Sama sih aku. Aku merasa bahwa aku ditemukan artinya ya. Diambil oleh Kasino. Aku respect itu. Aku nggak akan pernah. Siapapun yang berjasa dalam diri gue. Gue nggak akan pernah lupain itu. Satu. Tapi sama Dono gue menjadi dekat juga. Karena dia ini kreatif di Warkom. Dia itu selalu ngelemparnya ke aku. Ini bagus nggak? Ini bagus apa nggak? Nanti disitu kita kargi lagi berdua. Diskusi lagi. Nah itu yang menyebabkan aku. Terus. Terakhirnya. Terakhirnya. Mas Dono itu ditinggal istrinya dulu. Oh. Iya kan. Nah selama 2 tahun itu aku deket banget sama dia. Karena. Ya dia merasa bahwa dia timpang. Apalagi itu mulai sakit kan. Mulai sakit. Dia nggak punya siapa-siapa lagi gue yang ngerawat. Aduh. Gue nonton yang lo sama Daddy sih. Gue sempat menitikan air mata itu. Beberapa kata-kata lo yang. Wah gila gue nontonnya tuh sampe. Rrrr. Rrrr. Kata-kata lo banyaknya. Ya anak-anak yang almarhum sekarang kan semua juga. Apa yang lo ceritain. Wah gila sih. Gue lagi nyari foto. Waktu gue kecil tuh gue foto sama tiga-tiganya. Iya ada. Lo bener-bener posting gue. Dan bener-bener ngefans banget. Gak peduli padanya. Dia bilang bahwa ada guru besar dia menyebutkan bahwa warkop itu membuat sebuah perubahan besar di budaya Indonesia. Jadi warkop itu kemudian menjadi sub-culture di dunia kebudayaan Indonesia kayak gitu. Tapi apa sih warkop itu apa sih yang bisa buat sampe gede banget tuh kira-kira kalau dari Om Indro sendiri. Mikirnya kenapa kok bisa jadi gede banget gitu warkop. Padahal kan banyak trio ya. Banyak trio, banyak grup-grup ya zaman dulu kan banyak. Ya maksudnya grup-grup ya lawak. Itungannya lawak ya Om Indro ya kalau warkop itu lawak bukan? Lawak lah. Lawak. Yang namanya membuat lucu kemudian apalagi dikomersiakan lucu itu. Ya pelawak lah. Mau yang namanya stand up comedy, mau yang namanya komika. Post presenter. Kalau lucu ngelawak. Dia melawak. Dia melakukan pekerjaan melawak. Lu, lu sebetulnya lebih besar pelawaknya daripada presenternya menurut gue. Iya. Kenapa? Mau, 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 mau. Kenapa? Karena lu hadirkan dengan sengaja dengan serius. Nggak mungkin nggak serius. Dengan sengaja dengan serius lu hadirkan sebuah nuansa humor di situ. Walaupun itu situasional. Ini kan kita kadang-kadang semua serba ya kayak kita nggak mikir gitu. Nggak kita siapin Om Indro. Semuanya kan yang berjalan apa adanya. Lucu tuh kayaknya bonus aja gitu. Karena lu ada di dunia itu. Lu pikir lu nggak ini. Padahal itu udah menjadi automatically. Nggak mungkin kalau nggak ada. Lu nggak ada bakat ngelucu. Nggak bakalan. Sekarang ada satu cerita lucu. Lima orang ini suruh baca satu-satu. Setuju. Yang paling lucu pasti ada sendiri. Kenapa? Dia yang punya bakat lucu. Dia yang secara otomatis pikirannya. Keresahannya adalah terhadap hal yang kemudian bisa merangsang orang untuk ketawa. Pemikiran yang betul adanya. Nih gua foto sama Om Indro nih tuh. Ih masih muda banget Om Indro ya. Laku misi-masing misi. Ini tuh di close up tuh. Ini gua yang kecil nih. Oh gua pikir yang merah lu kan. Betul lu dong. Oh iya iya iya. Berapa puluh kilo yang lalu ini ya Om Indro ya. Ini juga. Ini sama om kasino tuh. Aduh semuanya ada nih. Gua mau gambar. Padahal kita ganti-ganti loh pakaiannya. Dia nggak loh. Nggak ada mas satu event yang sama. Eventnya sama. Kasino kan nggak pakai kaos merah. Gua pakai kaos merah. Ganti-ganti kita. Wah ada kacau nih orang nih. Ini eventnya sama. Ini di ulang tahun Carbe Pharma waktu itu. Boka-boka di Carbe Pharma. Undang warkop kan. Wah gua sampai kayak deg-degan banget. Dari kecil aja gua udah nafsu. Gua ngaceng liat lu Om Indro. Wah sampai sih. Kalo ngeliat filmnya mungkin ada. Filmnya kan dulu ada wanita-wanita. Selalu ujung-ujungnya. Kita ke pantai yuk. Sampai udah bosan banget tuh. Udah bosan banget. Eh kita enaknya kemana ya. Kita enaknya kemana. Ya ampun. Ke kapal pantai kas. Seperti yang udah-udah. Sampai begitu loh gua. Kenapa kok ujungnya selalu kesana sih. Tapi itu. Ya makanya gua bilangnya. Film warkop itu. Baik warkop maupun produser. Itu survei. Kita pernah bikin di gunung. Oh yang hotel. Yang hotel iya. Yang gua pake ini dimakanin kambing. Ah iya. Itu di gunung. Gak sebanyak yang di pantai. Gak percaya loh. Gak ada yang pake bikini aja. Lo percaya warkop itu bikin film. Ini. Semua umur. Dengan harapan. Pasti. Dianter sama pembantunya. Atau sama ibunya kan. Iya. Dianterin. Jadi. Istilahnya apa ya. Buy one get one gitu kan. Ya kan. Dalam perjalanannya. Kepengennya ini produser. Buy one get two. Ya kan. Bapaknya. Gimana caranya kasih bikini. Bapaknya ikut. Ya kan. Gitu. Makanya anak. Lain-lain. Kalo lo tanya. Gimana tadi. Film lucu gak? Anaknya nih. Oh lucu banget. Om Dono. Gini. Ibunya. Di film sebetulnya gak pantas loh untuk anak. Ya kan. Ada hal-hal yang sebetulnya belum pantas ditonton anak-anak ibunya. Tapi kalo kita tanya. Tadi kenapa gak ditutup matanya? Anaknya. Kan Ibu harus nemenin anaknya dong. Butuh bantuan orang tua. Bo kan. Gak berfungsi dia ibunya. Kenapa? Ya nggak berfungsi dia, seneng juga nonton Bapaknya kalau ditanya lagi Tadi bagus, bagus lucu, seger lah seger Beda-beda Beda-beda, seger-seger Negarkan, artinya kita perlulah Untuk supaya merelaxkan kita Kalau dia kenal gue Eh Pak Arna semua Tapi syutingnya enjoy juga dong Banget Harus dibuat enjoy Harus dibuat enjoy itu Pattern dari warkop Karena warkop tuh sebetulnya Kenapa gue bangga banget warkop Semua jalan, semua langkah Ditelaah gitu Kenapa gue bilang harus menyenangkan Karena ketika Suasana menyenangkan, produktivitasnya kuat banget Itu yang kita jaga di Vindes Bener Energinya kerasa Energinya kerasa Bukan tidak bukan dengan energi yang kerasa Dengan energi yang kerasa Dengan energi yang berasa semuanya itu Menghasilkan hasil yang juga memuaskan Nah Tadi belum dijawab kenapa warkop bisa sebesar itu Kenapa? Menurut Om Indro apa? Secara filosofis atau Ya secara umum aja sih Kalau secara umum menurut gue kebetulan Kebetulan kita punya visi yang sama Misi yang sama Artinya gini Bahwa gue bukan apa-apa tanpa Dono Kasino Kasino bukan apa-apa tanpa Dono Indro Dono bukan apa-apa tanpa Kasino Dan kami ditahgirkan bertiga Makanya gue kepengen Mikirin anak-anak Karena ketika kami bertiga Kita semua ngempanin keluarga masing-masing Gue ngempanin keluarga Dono Dono ngempanin keluarga gue Kasino ngempanin keluarga gue Gue ngempanin keluarga Kasino Begitu semuanya Karena kita nggak pernah pisah Kita bertiga terus Nah Ketika kemudian semua hilang Gue nggak mau kehilangan soul itu Makanya gue harus merhatiin juga anak-anak mereka Gitu Kalau ngomong itu Karena kebetulan kita semua Punya visi, misi, punya pikiran Punya Kalau kata orang di Senayan Political will yang sama Kayak gitu Kalau menurut gue Tapi kalau secara filosofis Karena ini kita persiapkan Karena ini kita pikirkan Dasarnya adalah Rasa terima kasih kita kepada Tuhan Lu nih gini nih Membuat kayak gini Secara nggak sadar Lu yang bakatnya memang disini Kemudian mengembangkan ini Mengambil merekrut kayak gini Itu salah satu bentuk Terima kasih lu kepada Tuhan sebetulnya Amin Secara laku Lu nggak usah pula-pula nangis Gue tonjok Secara perilaku Artinya gini Mas Dono mas kasino itu Udah mikirnya Mas Dono terutama ya Mikirnya udah gini Emang Tuhan Dengerin semua Doa kita Dia kan orangnya logika banget Gue elah berapa miliar orang loh Tuhan bisa denger satu-satu Apalagi kalau udah mulai Ya kita sebentar lagi mau Mencapai kemenangan Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia Agar bisa mengalahkan Tim dari Cina Lu pikir Cina nggak gitu ngomongnya Lebih banyak waktu Itu artinya Pohon doa dari ini Supaya kita bisa mengalahkan Indonesia Indonesia tuang Tuhan mau milih yang mana Iya kan Itu rahmen kecil dari bahwa Oh ternyata terima kasih Itu lebih kepada perbuatan Lu gue kasih bolpen nih 10 tahun yang lalu Karena lu nggak ada bolpen lu pakai Tiba-tiba 10 tahun kemudian lu kasih lihat Ingat ini nggak mas? Nggak ingat Ini dulu bolpen Gue lagi perlu lu kasih ini Dan sampai sekarang gue Masih rawat Itu bentuk terima kasih lu kepada Keadaan itu Kebetulan gue yang ngasih lu ke bolpen Mengasih bolpen pada lu Paham nggak? Paham Nggak kalau nggak paham kita berhenti Karena akan panjang Gue akan menerangkan terus Boleh sebentar Gue mau nangis dulu ya ya? Gue tonjok lu des Biarin aja lah gue duluan aja Iya bener juga Secara tidak sadar Iya Itu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Wah keren banget Itu kayak pesan Survei Lu mau bikin ini lu survei dulu Ini lu mungkin lu survei dulu mengenai gue Itu salah satu bentuk pertanggung jawaban lu Lu dikasih kepandaian sama Tuhan Lu pergunakan itu Itu salah satu bentuk Terima kasih lu sebetulnya pada Tuhan Lu dikasih otak Lu harus pergunakan itu Dan terjadilah ini semua gitu Itu sebetulnya Salah satu bentuk Berterima kasih Pada apa yang diberikan Tuhan Kepada kita gitu Lu udah dikasih otak Minta tunjang Minta pakar Aduh Aduh Pakai marah kalau lagi nggak ada Atau nggak ada otak Tapi ngobrol sama Undro ini ternyata ini ya Gue pikirnya orangnya cuma guyon Tapi ternyata banyak ini ya Lu tuh Banyak misleknya ya Dalem dia orangnya dalem Ternyata dalem Apanya bro? Maksudnya filosofis-filosofis Pemikirannya tuh yang Wah Lu kira poninya dalem Justru karena poninya dalem jadi luar nggak ada apa-apa Enggak Berarti kan emang Tapi lu pernah denger kan jokes itu kan Kalo botak di depan Iya Itu Sering mikir Sering mikir Kalo di belakang Apa Apa ya? Pinter 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 Profesor kan di belakang Kalo ini rata Jadi dia pikir dia pinter Jokes lah Jokes itu tuh Eh Lu main keyboard apa sih nggak ada bunyi dari tadi Jokes Clooney Bukan apa Jokes lama lah pokoknya Jokes lama Tapi war copy ini emang orang-orang pinter beneran Maksudnya kita Iya Semua well educated ya Maksudnya kayak jelas Anak kampus Pada S1 semua nggak sih? S1 semua Om Mindro pun juga? Aku S1 Jurusan apa? Ekonomi perusahaan kalo sekarang Management Kalo sekarang Om Dono? Dono sosiologi Anaknya pun jadi ini kan? Anaknya Yang nomor dua Doktor Nuklir 2N Dan lulusan luar Swiss Dari mulai S1 sampai dokternya Nggak ada yang lulus rata-rata 7 Nggak ada Kumlaut Kumlaut Aku pikir sayang gitu Dengan dokternya gitu Tapi nggak Nggak menutup kemungkinan Ketika kemudian nanti nuklir di kita Bener-bener dikembangkan Iya Kita kan masih gini nih Iya Karena dampaknya juga gila-gila lain Nuklir kan nggak gampang gitu Cernobil aja yang Indonesia kayak gitu Wah parah Dari kata administrasi ini agak Makanya dia rada ngatur ya Rada Rada Leader ya Kalo gue kan ekonomi perusahaan ya Ya Belon tentu sebagai manager juga Gitu Mungkin juga gue di Sebuah perusahaan ekonomi Office Boy kan Mesti gitu 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 Tapi kalo karakter di Warcom sini Dibagi-bagi nggak sih Om Mindro? Dibagi Kalo Mindro ini karakternya apa? Ehm Di film ya Kalo di film aku karakternya Jail Sok tau Jail Ehm Lempar batu sembunyi tangan Gitu Kalo Om Casino? Sombong Sok tau Itu gitu Cuman beda tipis aja sama gue Sok tau Dan nggak bertanggung jawab Jadi misalnya apa ya Ehm Misalnya apa ya Dia ngomong kayak gini-gini Gak bisa lo gitu-gitu Iya Emang nggak bisa begitu Gue Yang ngomong itu Apa kan gue lagi naseatin Misalnya misalnya Gitu Kreatif kayak kalo kreatif Tapi dia Lebih pinter Untuk nampik gitu Untuk ngelesnya tuh Lebih jago Jadi celetukannya juga Luar biasa ya Om Mindro ya Iya Buat lagu Itu semua Dia bias script juga nggak kalo Om Casino? Kayaknya dia nyeplos deh itu Nyeplos Dia nyeplos Dia banyak improve kalo gitu ya Tapi suatu saat Kalo lagi nggak ini Kita yang bantu Ceplosannya gitu Hmm Jadi kita bantu mikir Dono juga bantu mikir Nih 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 Lu nyelutuk ini deh Karena kita tau dah Karakternya Casino Pasti nggak ada hubungannya Dengan apa yang di ini Yang waktu Om Casino Amnesia Terus minyak mobil Dono Terus mobil Dono Tabrakan Itu kan dia bilang katanya Iya WC dimana? Loh kok tau WC disitu? Loh bukan disitu ya kan? Memang bau jengkol Maksudnya kayak gitu itu aja Kata-kata kayak gitu aja Bisa lucu Memancing kelucuan banget gitu Jadi gini Kita itu Kan gue tadi bilang Senario adalah Panduan kami dalam film Nah Kalau kita mau bener-bener Pertanggung jawaban Kan kadang-kadang Kan bukan kita yang nulis Jadi kita selalu nanya Ini lucunya dimana? Ini begini kan? Nanti begini misalnya yang tadi Dari mana dia tau itu Kamar mandiwa segala Nah kalau dia nggak bisa jawab Kita yang ngomong Ya udah kita cariin Misalnya apa Nah itu Dapatlah gitu Gitu Jadi kita improve-nya Kita Ininya disitu Pada saat pembacaan Pada saat reading Pada reading Iya Berarti nggak ada di lokasi yang Enggak, nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada kita Ya sedikit sekali Kalau tuh ada Gue akan ngomong Sutradara Sutradara akan nulis Secara singkat Karena ini kan Ini kan kerja kolektif Melibatkan kameramen Lampu segala macam Itu harus kita atur gitu Terus kalau Om Dono Karakternya? Kalau Dono Karakternya Lugu Itu dia sendiri yang menciptakan Gitu loh Lugu gitu Artinya Aku paling gampang nggak tau Jadi orang bodoh Gitu Paling gampang kelihatannya Jadi orang bodoh Gitu Tapi Bagaimana bodoh itu Punya arti Gitu Lu kalau nggak ada orang bodoh ini Nggak ada yang pintar Gitu gitu Dono Kan juga gitu kan Dibikin begitu Tapi aslinya orang itu Pinter banget Secara Apa ya Secara Psikologis Mungkin sama ya Mr. Bean kan Dia doktor juga Iya kan Ya doktor Tapi Dia kepengen Justru Kalau ngomong soal orang cantik Maka lu harus ngomong soal orang jelek Gitu ya Nah mungkin seperti itu Dono itu seperti itu Mini kata dia Dia lebih pada mikir daripada berucap Iya 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 Sebenarnya ekspresinya juga udah lucu banget sih Iya Iya Dia kebetulan dikasih Film Dono Iya bener ya Film Dono Film Dono Itu sampai kita selidikin Kalau sekarang kan orang nggak ada yang ngomong gue Dono Dulu Zaman kita bertiga Manggil kasino Dono Manggil gue Dono 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 Sampai kita selidikin Sampai kita ngomong sama psikolog Segala macam Dan ternyata Hasilnya Ya nggak ada masalah Itu justru salah satu kekayaannya Warko Kenapa? Secara Gampangnya lah Secara psikologis Dono itu paling gampang disebut Do No Indro itu ada konsonan Iya Di tengah Indro 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 Kasino lebih sesuatu Kasino tiga suku kata Iya Orang Jepang susah bilang Indro Inuduro Nggak bisa Indro Indro Nah yang paling gampang siapa-siapa Orang Jepang kek Orang apa Orang bulan kek Dono bisa Orang bulan Iya bener juga ya Dono Ya udah Berarti sedemikian lekatnya Tapi dia punya Orang-orang lain Punya cara tersendiri Untuk mengingat grup ini Makanya film Dono Film Dono Toh film itu Bukan cuma Dono Gitu kan Gitu gitu Jadi ya itulah kekayaan kami Dulu Dulu berarti kan Memang Om Dono sama Kasino Berarti aktivis banget ya Dia turun ke lapangan berarti ya Terutama Dono ya Kalau Lihat foto itu Paling aktivis Dono Bahkan sampai kemarin nih Tujuh apa Sembilan lapan Sembilan itu Dia masih Dan dia Mohon maaf nih Kalau gue boleh ngomong Dia terlibat di reformasi Dia terlibat Jadi rapat-rapat gelapnya Reformasi itu Bus dur Segala macem Camur Pang Dono ada di situ Dan gue pastiin Gue kan sering nganterin kan Kita ga punya supir Sering nganterin Dono Tapi gue ga berani turun Gue diem di mobil Nungguin Om Indro ga pernah mau ikutan Kayak gitu waktu itu Oh Warkop Kepengen mewakili rakyat Bukan mewakili Sebuah kekuatan tertentu Oke Jadi Gak mau keliatan bahwa Warkop Ketika di DPR misalnya Dono kan bertugas Mensortir semua orasi Dono doang tuh Senior yang dipercaya mahasiswa Jadi Dono di semua orasi Semua liwat Dono Yang kira-kira pemain tikungan Ga dikasih itu Itu padahal Dono udah jadi bintang ya Udah jadi bintang Kita udah tinggal berdua Kasino udah meninggal Waduh Kan Itu berarti masih baru Ya masih 98 ya Iya 98 Casino meninggal 97 Nah Gua ikut disitu Tapi gua logistik Gua membawa Lu lu seorang ibu peduli Iya jadi Ibu peduli Gua ngambil-ambil makanan tuh Kalo restoran Padang Dimana Mereka telepon kan Gua kan dulu ada Land Rover Long Sasis tuh Gitu Gua pake Itu gua ngambil gitu Dan gua harus tutup Ini Jangan kita disini Warko Iya Iya Biarin gua udah keliatan Gua kan orang tau gua Si Pitas Akademika lah gitu ya Dia dosen Dia ini Amindro Tapi mohon maaf Gak Gak Gua kencing sebentar Gua kencing bentar Gua beneran kebelak Tadi Amindro Basah tuh Gak gak bukan Itu bukan basah Oh bukan Amindro Amindro Gua izin gua mau berak Semuanya Gak lepas Gak dong Amindro Tapi kalo dari semua film Total film Warkop Gua izin mau muta Ada aja Ada aja ya Lo ngomong berak Senior Susah Amindro Dari semua film total Warkop ada berapa? 34 Film biasanya Jadi ada 34 film cerita Komedi Ada 2 film Semi dokumenter Karena waktu itu bikin Untuk mie Indonesia aku Pagelarannya guru Tapi komedi juga? Kita salah satu Staringnya Kita salah satu Komedi Keluar di? Gak full Gak full komedi Itu Film mengenai pagelaran Tapi dikasih ilustrasi Kehidupan Di ini Di itu Jadi ada yang Memata rantaikan Dari Dari Tarian ini ke ini Dari ini ke nyanyi Itu ada semar garing petruk Nah itu kami bertiga Oh jadi kayak ria jenaka gitu Ya Jadi kayak gitu Dari semua film itu Om Indro paling Bukan puas ya Maksudnya paling suka Nontonnya tuh film yang mana Om Indro? Judulnya apa? Dalam artian gimana tuh? Ya maksudnya Menurut Om Indro paling lucu Paling berhasil lah Maju kena mundur kena Jangan dari sisi penjualan ya Tapi dari sisi Om Indro sendiri Nonton itu kayak paling puas Kalau orang berhasil itu Maju kena mundur kena Karena itu yang terbesar Yang terbesar Jadi di kantor kita ada ini nih Om Indro Tuh Tuh Belum liat kan Woyyyy Tuh Tuh Taruh di kantor sini Ini jangkrik bos ini ya Jangkrik bos Cara hebat angkrik bos Jangkrik bos Gaya kan Ini kan ada ini nih Kan yang lainnya gapapa Gue pakaian begini Klo Matanya Jendal Oww Guy?? Jendal 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 iya bener maju kenal.. ini masuk.. Fortunella gua ngefans banget sama dia nih ih.. gue aja ngefans waaaah Om Indro, Om Indro, cewek paling kece ini bukan warkop ini bukan warkop bukan ya, tapi seru tuh kalau cewek warkop yang paling Om Indro kayak, ini ceritik banget pas syuting kayak, Om Indro jadi gak fokus lah, gitu ada gak? Fortunella bener ya? iya, dia dari umur 16 tahun dan waktu itu masih susah ngomong Indonesia ya dia kan.. hal.. Italia aslinya juga emang secantik itu Om Indro? cantik banget sekarang dia dimana ya? tau lu gak ada kontek lagi? itu salah satu warkop angels yang kita gak bisa ngelacak oh tiba-tiba ngilang aja gitu? iya udah berapa tahun gak? dia hanya main film warkop sama ada beberapa dia anu karena disoraya film ini belorong dia main terakhir ketemu Fortunella kapan? iya terakhir waktu main gak pernah tau lagi dimana udah gak pernah sama sekali berhubung ya? gak pernah tau lagi dimana jadi gini iya, kali gue akan sering nonton udah ketahuan ya? udah ketahuan gue akan sering nonton gue ayah dikandalin iya terus sekarang eh iya belum cerita soal gue pernah ini cerita urban legend udah pada tau semua lah bahwa Om Kasino sama Om Indro ini gak akur iya berapa tahun lu? gue? gue tau lu nyinyir gue tau kalo bercanda lu di TV orang lu suka bilang iya kok paling gak menghormatin salah lu itu dia ngerti banget bagaimana untuk melucu bareng gue tidak ada satupun di dunia ini lu presiden bisa diganti menteri bisa diganti direktur bisa diganti seniman gak ada yang bisa diganti awww hahaha hahaha